Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Negara-negara G20 akan segera menandatangani kesepakatan mengenai hak pembajakan perusahaan multinasional di pertengahan tahun 2022. Hal ini diungkap staf ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional WMP Saputra dalam diskusi tentang perpajakan perusahaan multinasional dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia Jalur Finansial. WMP menjelaskan dalam kesepakatan tersebut akan ada formulasi pembajakan perusahaan multinasional baik dari negara asal perusahaan maupun negara pasar tempat perusahaan beroperasi. Setelah penandatanganan kesepakatan, aturan perpajakan akan diratifikasi masing-masing negara untuk implementasi dalam negeri. Di Indonesia, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan nantinya akan menjadi tulang punggung berlakunya aturan perpajakan perusahaan multinasional. Sementara mengenai pajak minimum korporasi global sebesar 15 persen, diskusi akan berlanjut di bawah Presidensi Indonesia meski belum ada finalisasi kerangka kerja. Perusahaan-perusahaan multinasional, tempat beroperasi dan juga pasarnya itu berbeda negaranya. Sehingga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan multinasional, itu nanti akan ada satu formulasi hak pembajakan dari masing-masing negara. Dari negara sumber perusahaan atau negara pasar dari perusahaan tersebut. Jadi untuk yang pilar satu ini, pembahasannya cukup progresif dan semua delegasi menyambut baik agar bisa dilakukan segera penandatanganan konvensi. Biasanya setelah penandatanganan konvensi itu akan ada suatu proses ratifikasi ke dalam peraturan domestik. Teman-teman media sudah tahu juga sebenarnya bahwa kita sudah menetapkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang mungkin akan menjadi backbone dari beberapa pasal yang sudah ada terkait dengan proses perlakuan hak pembajakan terhadap profit dari multinasional corporation. Terima kasih.